Intro Inikah tanda Persib Bandung lepas Bruno Chantan Hede Rekan David Da Silva tunjuk emosinya Ciro Alviz datang Bruno Chantan Hede memang belum mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya bagi Persib Bandung hingga saat ini Jika selama berkarir di Liga Vietnam Bruno Chantan Hede pernah memangku gelar top score Pada kompetisi BRI Liga 1 di Indonesia saat ini Pemain anyar Persib Bandung itu baru mampu mencetak satu gol Tentu saja dengan nilai kontrak Bruno Chantan Hede yang dikutip dari transfer mark senilai Rp 6.95 miliar Terjelas sangat merugikan Persib Bandung Nilai fantastis itu diharapkan bisa membanggakan Persib Bandung Dengan performa Bruno Chantan Hede yang sebelumnya digembar-gemborkan sebagai striker house goal itu Bruno Chantan Hede mulai merumput di Persib Bandung sejak Januari 2022 Penampilannya sejak awal memang tak begitu menjanjikan Kala itu, pelatih Persib Bandung, Robert Alberts mengatakan Bruno Chantan Hede memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sesama rekan dan kompetisi BRI Liga 1 Namun, hingga saat ini Bruno Chantan Hede nampaknya belum mampu menunjukkan taringnya di Persib Bandung Pertanyaannya, apakah Bruno Chantan Hede perlu beradaptasi hingga akhir musim Sementara kontraknya dengan Persib Bandung akan berakhir di akhir musim ini Memang ada opsi perpanjangan kontrak bagi Bruno Chantan Hede di Persib Bandung Namun, semua itu tergantung dari performa sang striker Kritikan bagi Bruno Chantan Hede bahkan datang dari berbagai pecinta Persib Bandung Seperti Boboto, Kiking, Pengamat Sepak Bola, bahkan dari ex-pemain Pangeran Biru Cibiran pedas pada Bruno Chantan Hede juga datang dari komisaris Persib Bandung Umuh Muhtar Dia bahkan belak-belakan menyindir Robert Alberts yang dinilai salah merekrut Bruno Chantan Hede Dan melepas Wander Louis dari Persib Bandung Umuh Muhtar menegaskan Robert Alberts sebagai pelatih kepala Persib Bandung harus lebih teliti dalam merekrut dan melepas pemain Persib Bandung Dia pun menyesalkan perekrutan Bruno Chantan Hede padahal Pemain itu hampir tujuh bulan tak bermain sebagai pemain profesional dan sempat mengalami cedera Saran Boboto malah lebih ekstrim Umuh Muhtar diminta sebagai perekrut pemain asing Alasannya cukup mendasar Umuh Muhtar pernah merekrut pemain-pemain asing berkelas seperti Hilton Moreira, Noh Alam Sah dan Marcio Souza Bruno Chantan Hede belakangan mulai menunjukkan sikap berbeda melalui akun Instagram pribadinya At BC Antan Hede garis bawah Dia memilih mengunci kolom komentar pada unggahannya sejak tanggal 2 Februari tahun 2022 hingga tanggal 20 Februari tahun 2022 Entah apa alasan Bruno Chantan Hede mengunci kolom komentarnya namun Diduga kuat karena banyaknya hujatan Boboto yang diluapkan lewat kolom komentar Instagramnya Pada unggahan teranyarnya Bruno Chantan Hede mengunggah foto dirinya di depan cermin Pada captionnya Bruno Chantan Hede memberikan emotikon matahari Simbol percaya diri Simbol frustasi atau malu pada kebodohan orang lain Simbol umpatan kasar Dan diakhiri dengan simbol jari tengah yang diartikan sebagai hinaan kasar Entah apa maksud dari unggahan Bruno Chantan Hede itu Di samping itu, rekan senegara Bruno Chantan Hede Ciro Alpiz pun semakin santar dikabarkan akan merapat ke Persib Bandung pada musim depan Jika Ciro Alpiz merapat ke Persib Bandung maka Kemungkinan posisi Bruno Chantan Hede bakal terancam karena terbatasnya kuota pemain asing dan posisi keduanya yang sama Bruno Chantan Hede sempat tertangkap kamera sedang berbincang-bincang dengan Robert Albert setelah laga Persib Bandung kontra Persikabo beberapa waktu lalu Selain itu, Ciro Alpiz juga telah memberikan komentar pada postingan akun resmi Instagram Persib Bandung Sinyal-sinyal itu seolah menguatkan kemungkinan Ciro Alpiz bakal jadi bagian Persib Bandung Bobo Toh juga begitu antusias merayu Ciro Alpiz agar bergabung dengan Persib Bandung pada musim depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!